Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah perhatikan secara sederhana kita bisa memberikan pengertian al-ismul maksuruhwa isi maksur adalah setiap kata benda mu'rabin yang mu'rab. Mu'rab itu artinya berubah barisnya. Bisa jadi fathah, dommah, atau kasrah. Itu namanya mu'rab, berubah barisnya. Kata yang bisa berubah barisnya dinamakan mu'rab. Paham ya? Akhiruhu alifun lazima. Di akhir kata itu ada alifun lazima. Akhirnya ada alifun lazima. Baik, kita akan berikan contoh agar mudah dipahami. Perhatikan di sini misluh, contoh. Yang pertama Isa, nama orang ya, Isa. Kemudian al-fathah, pemuda. Kemudian berikutnya al-wusta, tengah. Kemudian berikutnya al-huda, petunjuk. Kemudian berikutnya musa, musa ya. Nah perhatikan. Jadi isim maksur adalah isim yang di akhir kata ada alifun lazima. Yang mana dinamakan alifun lazima, perhatikan kata Isa, ya di sini namanya alifun lazima. Paham ya? Kemudian di kata al-fathah, ya di akhirnya, di akhir kata dinamakan alifun lazima. Kemudian al-wusta, di sini, ya yang tanpa titik ya. Ini namanya alifun lazima. Al-huda, ya di sini alifun lazima. Kemudian musa, di sini alifun lazima. Nah kalau kita menemukan kata yang polanya sama seperti ini, maka dia termasuk isimul maksur. Paham ya? Biasa isimul maksur ini kata sebelum, apa namanya, sebelum huruf alif lazima berbaris fathah. Di sini ya, bisa diperhatikan. Isa, al-fathah, ya. Kemudian wusta, kemudian al-huda, dan yang terakhir adalah musa. Bisa dipahami ya? Yang termasuk isimaksur itu apa saja, ya. Jadi isimaksur, setiap kata benda yang di akhirnya ada alifun lazima, itu namanya isimul maksur. Baik, teman-teman yang belum paham nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua adalah al-ismul mankus, ya. Isim mankus. Apa sih isim mankus itu dalam ilmu nahu? Secara sederhana kita bisa memberikan pengertian. Al-ismul mankus, isim mankus, kuwa adalah, Ullu ismin mu'rabin, setiap kata benda yang mu'rab, yang berubah barisnya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bisa jadi fathah, tasrah, domah, itu namanya mu'rab. Kata yang berubah barisnya namanya mu'rab, ya. Akhiruhu, di akhirnya ada alifun, ada yaun lazima, ya. Di akhirnya ada yaun lazima, maksuratun maqoblaha, dan huruf sebelumnya berbaris kasrah, ya. Contoh, perhatikan di sini, biar kita bisa paham dengan mudah. Al-hadi, pemberi hidayah, Allah, pemberi hidayah. Kemudian yang kedua, al-zani, pezina. Kemudian yang ketiga adalah al-da'i, orang yang memberikan ceramah, ya. Da'i. Kemudian yang berikutnya adalah al-rami, melempar orangnya, ya. Orang yang melempar namakan al-rami. Kemudian yang berikutnya adalah al-kadi, hakim, ya. Nah, kalau kita melihat di contoh ini, semua ini, di akhir kata ada yaun lazima, ya. Ini namanya, al-hadi, yaun lazima, ya. Kemudian berikutnya, al-zani, ini namanya, yaun lazima. Kemudian, al-da'i, yaun lazima. Kemudian, al-rami, yaun lazima. Kemudian, al-kadi, yaun lazima. Nah, di sini dilanjutkan pengertiannya, maksuratun maqoblaha, huruf sebelumnya berbaris kasrah, di sini, ya. Al-hadi, kemudian, al-zani. Kemudian berikutnya, al-da'i. Berikutnya, al-rami, ya. Kemudian, al-qadi. Kalau untuk ismul, ismul maksur, sebelumnya, dia, barisnya fatah, ya. Gusto, al-fatah. Tapi kalau mankus, sebelum yaun lazima, berbaris kasrah. Ya. Jadi, paham, ya. Bisa diberikan antara ismul maksur, dan ismul mankus, ya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang, al-ismul ladhi la yansarif. Ismul ladhi la yansarif. Apa sih maksudnya ismul ladhi la yansarif? Perhatikan di sini. Al-ismul ladhi la yansarif huwa. Ismul ladhi la yansarif adalah. Ismul ladhi la yadukhulu alaihi tanwin. Ism, atau kata benda, yang tidak masuk padanya tanwin. Ya. Tidak bisa berbunyi an in un. Itu namanya ismul ladhi la yansarif. Nah, perhatikan di sini, mislu, contoh a-i syatu. Tidak bisa kita baca a-i syatun. Karena dia masuk dalam kelompok ismul ladhi la yansarif. Tidak bisa ditanwin. Kemudian contoh yang kedua, Fatimatu. Tidak bisa dibaca Fatimatun. Harus Fatimatu. Kenapa alasannya? Dalam kaedah bahasa Arab, semua nama perempuan tidak bisa ditanwin. Itu ya, kaedah utama. Paham ya? Lanjut. Berikutnya, Yusufu. Tidak boleh kita membaca Yusufu. Karena dia masuk dalam kategori ismul ladhi la yansarif. Kenapa dia tidak bisa ditanwin? Karena dia nama selain orang Arab, Yusuf. Nama selain orang Arab masuk dalam kategori ismul ladhi la yansarif. Kemudian berikutnya, Sulaiman. Sulaiman. Tidak boleh kita membacanya Sulaimanun. Harus Sulaimanu. Karena dia masuk dalam kategori ismul ladhi la yansarif. Ismul ladhi la yansarif. Ismul ladhi la yansarif. Yang tidak bisa ditanwin. Kenapa? Apa alasannya? Setiap nama orang yang di akhirnya ada Alif dan Nun itu tidak bisa ditanwin. Kalau kita menemukan nama orang di akhirnya ada Alif dan Nun tidak bisa ditanwin. Kemudian terakhir Mariamu. Nama perempuan tapi dia bentuk laki-laki tanpa tamar buta. Dia juga termasuk dalam bentuk perempuan. Nama yang tidak bisa ditanwin. Tidak boleh kita baca Mariamun. Ya Mariamu. Nah semua kata ini saya ati insyaallah tafasiluh. Akan datang penjelasan rincinya. Insyaallah ya. Ini kita akan buat video khusus untuk ismul ladhi la yansarif karena ini pembahasannya cukup panjang. Apa-apa saja yang termasuk ismul ladhi la yansarif. Ada banyak ya. Ini hanya sebagai gambaran umum bahwa kata-kata ini kalau kita ketemu dalam sebuah kalimat ketika kita membacanya tidak boleh dibaca tandwin. Bisa dipahami ya. Nah ini ya pembahasan kita. Untuk pertemuan kali ini yang pertama adalah ismul maksur kemudian ismankus kita harus bisa bedakannya maksur dan menkus. Kemudian ismul ladhi la yansarif ism yang tidak bisa ditanwin. Demikian semoga manfaat bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa. selamat menikmati